Intro Saya jadi bingung, ini sebenarnya, mohon maaf ya, ini sebenarnya kitab suci dari Tuhan ya, atau karya lukas ya. Apakah kitab suci dari Tuhan ya, penulisnya adalah Allah atau Allah, kemudian mengikuti-ikuti tradisi Yahudi, yang tidak mengakui Yesus sebagai Nabi, yang mengharuskan Nabi keturunan Dawud ya. Seakan-akan lukas ini, karya dia sekedar dia ahli sejarah, kemudian dia menulis ya, apakah Allah SWT menurunkan dengan dua model seperti ini, menurunkan sabda-sabdanya dengan dua model seperti ini. Pak Pandita mengatakan lukas mencatat sesuai dengan tradisi Yahudi, ini berarti tulisannya lukas, ini bukan firman Tuhan ya. Keberatan-keberatan, kritik-kritik, pertanyaan-pertanyaan, Ustadz sudah saya jawab, sudah saya tanggapi. Tapi satu hal yang ingin saya katakan pada Ustadz adalah bahwa Ustadz jangan menerapkan paradigma tentang firman Allah yang ada di dalam agama Ustadz itu, diterapkan pada agama Kristen atau juga agama Yahudi. Kalau Ustadz memang mau membahas Alkitab, maka pakailah paradigma orang Kristen, paradigma orang Yahudi, terkait apa yang disebut sebagai firman Allah, jangan bawa paradigma Islam masuk ke sini. Mungkin dalam Islam yang disebut firman Allah, Allah omong langsung dari mulut Allah. Tapi di dalam paradigma orang Kristen dan juga orang Yahudi, yang disebut firman Allah itu bukan hanya semata-mata pernyataan verbal dari Allah, tapi segala sesuatu yang diinspirasikan oleh Allah, atau yang diwahyukan oleh Allah, walaupun manusia yang mengatakannya atau manusia yang menulisnya atas dasar inspirasi dari Allah itu, maka itu pun disebut sebagai firman Allah. Itu dalam paradigma Kristen. Kalau Anda tidak menerima paradigma semacam itu ya urusan Anda. Tapi kalau Anda mau membahas iman Kristen atau membahas kitab suci Kristen, ya sesuaikan dengan apa yang menjadi paradigma kami. Nah sekarang saya akan menunjukkan ayat berikut ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, kata segala tulisan ini itu dalam beberapa terjemahan. Misalnya New American Standard Bible, All Scripture, jadi seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Kata diilhamkan ini dari bahasa Yunani Theopneustos. Theos itu ala, pneuma itu nafas. Jadi seluruh kitab suci dinafaskan oleh Allah. Artinya bahwa tulisan-tulisan itu sekalipun ditulis oleh seorang manusia, tapi itu bisa dinafaskan oleh Allah, diilhamkan atau diinspirasikan oleh Allah. Sehingga itu nantinya dapat disebut juga sebagai firman Allah. Itu paradigma kami. Kalau Pak Ustadz punya paradigma lain di dalam Islam, ya silakan terapkan di sana. Tapi jangan menilai kitab suci kami dengan paradigma Islam. Perhatikan juga ayat berikut ini. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi orangnya bisa bicara, yang bicara orang, yang bicara manusia, tapi oleh dorongan roh kudus. Karena itu firman Allah itu tidak melulu verbal dari mulut Allah sendiri. Sekali lagi, ini paradigma kami. Kalau dalam paradigma Islam lain, silakan, tapi jangan memaksakan paradigma Islam pada waktu mendekati kitab suci kami. Kalau mau mendekati kitab suci kami, ya sesuaikanlah dengan paradigma yang menjadi khasnya Kristen atau juga Yahudi. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit contoh bahwa kata-kata orang itu dianggap sebagai kata-kata dari Allah. Misalnya dalam Biasa Pasal 7 ayat 14. Sebab Tuhan sedirilah yang akan memberikan pertanda kepadamu. Suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamai dia Immanuel. Perhatikan yang saya garis bawahi ini. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Dari kalimat semacam ini jelas bahwa ini adalah kata-katanya yang diucapkan oleh Nabi Yesaya, bukan Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan yang ngomong, mestinya dia bilang, sebab itu aku sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tapi dia tidak bilang aku, bukan orang pertama tunggal. Nah, di sini jelas Yesaya yang ngomong. Tapi kalau kita membandingkan misalnya di dalam Matthew 1 ayat 22-23, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23 kalimatnya sama, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan seterusnya. Tapi apa yang diucapkan oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal 7 ayat 12 itu, di dalam Matthew 1 ayat 22-23 ini, jelas dikatakan difirmankan Tuhan oleh Nabi. Berarti kata-kata Nabi itu pasti diinspirasikan dari Tuhan. Dan karenanya disebut difirmankan Tuhan. Contoh lain, Masmur 95 ayat 7-9, Sebab dialah Allah kita, ini jelas bukan Tuhan yang ngomong, kalau Tuhan yang ngomong kan, sebab akulah Allahmu, mestinya kan begitu. Tapi dialah Allah kita berarti bukan Tuhan yang ngomong, bukan Allah yang ngomong, tapi Pemasmur. Karena itu kata gantinya dipakainya. Kitalah umat gembalaannya, kawanan romba tuntunan tangannya, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Gimana? Janganlah keraskan hatimu dan seterusnya. Jadi jelas bahwa di sini Pemasmur yang ngomong, bukan Tuhan yang ngomong, bukan Allah yang ngomong. Tapi sekarang perhatikan di dalam surat, Ibrani pasal 3 ayat 7-9. Sebab itu seperti yang dikatakan roh kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Seperti yang dikatakan roh kudus, pada tadi yang mengatakan itu adalah Pemasmur. Berarti kata-kata Pemasmur itu dianggap kata-kata yang dari roh kudus, karena hasil inspirasi dari roh kudus. Jadi di dalam paradigma Kristen, manusia bisa ngomong, bisa menulis, tetapi sumbernya itu adalah inspirasi dari Allah. Karena itu dianggap sebagai firman Allah. Jadi kalau saya mengatakan ini tulisan Lukas berdasarkan tradisi Yahudi, itu bukan berarti bahwa itu bukan firman Allah. Anda mau percaya atau tidak, terserah. Tapi kami percaya itu firman Allah, tapi sekaligus juga adalah tulisan Lukas. Karena kalau kita lihat pendahuluan dari Injil Lukas, kan memang dikatakan bahwa dia meneliti segala sesuatu dengan saksama. Karena itulah, maka sekalipun Lukas yang menulisnya dengan segala pertimbangan yang saksama itu, hasil penelitian dia, tapi ada pengaruh adikodrati di balik itu, maka itu tetap adalah firman Allah. Tapi mengapa begini, mengapa begitu, mengapa begini, mengapa begitu? Itu kan sudah saya jawab. Tinggal giliran ustadz untuk menanggapi balik atau memberikan komentar atau mau bertanya, silakan, saya siap jawab. Begitu saja. Terakhir, taruhlah saya menerima pendapat, menjelaskan Pak Pendeta, bahwasannya Lukas sedang menjelaskan nasab mama dari jalur mama, yaitu Maria, Binti Eli. Kemudian Matthew sedang menjelaskan nasab dari jalur Papa, Yusuf bin Ya'kub. Tapi toh, kedua nasab tersebut bertemu pada orang yang sama. Lihat di sini, Zerubabel bin Saltiel, di sini juga Zerubabel bin Saltiel. Nah, sama ini, ketemu nih. Jadi, nasab mama, nasab Papa ketemu di orang ini. Pertanyaannya, kenapa di bawahnya bisa beda semua? Seharusnya kalau sudah ketemu selesai, nasabnya nyambung, harusnya dimikir. Ini agak beda. Tetap saja kontradiktif. Ya, ini berarti ada human error. Matthew salah nyatat atau Lukas salah nyatat? Ya, tentang Zerubabel dan Saltiel ini kan sebelumnya juga Ustadz sudah ngomong dan saya juga sudah menanggapinya. Sekarang Ustadz singgung lagi di belakang. Menurut saya tidak ada yang aneh. Karena ini dua silsilah yang berbeda. Kecuali itu memang satu silsilah dari satu jalur, maka memang menjadi persoalan kalau terjadi kasus seperti itu. Tapi kalau ini dua silsilah yang berbeda seperti yang sudah saya jelaskan berulang kali, rasanya bukan hal yang aneh. Kalau tahu-tahu bisa bertemu pada satu titik atau satu orang atau dua orang, setelah itu berpisah lagi. Toh, ternyata dua silsilah itu bisa bertemu pada satu orang yang sama, yakni Yesus. ini seandainya ya, seandainya kalau setelah sampai pada Yesus mau diteruskan. Ini sekali lagi, seandainya. Seandainya Yesus punya saudara, punya adik. Lalu seandainya juga Yesusnya kawin. Lalu adiknya Yesus ini kawin juga. Maka dua silsilah ini bisa salah satu ambil dari jalur Yesus, satu ambil lagi dari jalur saudara atau adiknya Yesus, kan berpisah lagi. Jadi bahwa dalam dua silsilah itu bertemu pada satu titik, tidak harus semua di bawah itu sama. Itu tetap bisa ada kemungkinan berpisah lagi. Lagian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada perkawinan levirat atau ada kasus semacam, laki-laki tidak punya anak, lalu harus hak pusaka diberikan kepada anak perempuan, lalu anak perempuan kawin lagi dengan laki-laki sesuku, dan silsilah masuk mencantumkan namanya anak menantu kepada mertuanya. Itu kan memungkinkan seperti saya bilang tadi. Karena itu, maka tetap terbuka kemungkinan yang besar bahwa setelah pertemuan pada nama-nama tertentu yang sama, silsilah itu berpisah lagi. Jadi tidak ada masalah, Ustaz. Demikian yang bisa saya paparkan kepada para pemirsa, juga para Pak Pendeta. Saya berterima kasih Pak Pendeta sudah menanggapi apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih bisa berlanjut dalam diskusi-diskusi yang lain. Terutama kita umat Islam sangat menghubungkan Nabi Isa AS. Dia seorang hamba Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah membawa kitab Injil dari Allah SWT. Namun dia bukan Tuhan. Dia berdoa kepada siapa. Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu berdoa. Dia beribadah. Beribadah kepada siapa. Kemudian dia makan, dia minum, kemudian dia tidur. Beliau AS kemudian juga lapar. Tentu ini jauh dari sifat-sifat Tuhan. Semoga Allah SWT memberi hidayah kepada kita semua. Di mana Allah SWT berfirman, Qulia ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa bayina wa bayinakum alla na'abuda illallah wa'i ahlal kitab. Kembalilah kepada kita sama-sama menuju satu kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama tersebut? Alla na'abuda illallah. Jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan jangan menjadikan sebagian kita Nabi-Nabi menjadi sesembahan selain Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga senang kalau diskusi ini boleh berlanjut. Saya sudah selesai dengan tanggapan saya ini. Saya sudah selesai. Dan sekarang saya persilahkan Ustadz untuk memberikan tanggapan balik. Kalau tentang anggapan Islam bahwa Yesus itu adalah Nabi terserah. Kami tetap percaya dia sebagai Tuhan. Memang sama-sama berisiko kok. Kalau seandainya dia bukan Tuhan dan saya menuhankan dia ya berarti saya menjadi orang kafir. Karena saya telah menuhankan apa yang bukan Tuhan. Saya menuhankan seorang Nabi mengangkat seorang Nabi menjadi Tuhan. Tapi resiko yang sama juga terjadi pada Ustadz dan juga Islam. Karena seandainya dia memang Tuhan dan Ustadz hanya anggap dia sebagai Nabi Ustadz tidak memberikan penghormatan kepada dia yang seharusnya yang selayaknya dia terima. apa yang seharusnya dia terima dari Ustadz sebagai Tuhan tidak Ustadz berikan dan hanya memperlakukan dia sebagai seorang Nabi. Jadi sama-sama tetap berisiko. Jadi ya kalau kami percaya dia Tuhan Islam mau percaya dia Nabi ya terserah lah. Tapi kalau Ustadz juga mau diskusi soal itu juga boleh. Karena apa? Karena Ustadz keberatan Ustadz tadi ya kok bisa makan bisa berdoa bisa ngantuk dan lain sebagainya. Itu persoalan Kristologi yang klasik. Karena kekristenan itu memang percaya duinatur dari Yesus yaitu kealahannya dan kemanusiaannya. Dan sepanjang pengalaman saya di dalam berdialog atau berdebat dengan pihak Islam kalau ada hal yang paling tidak bisa dipahami dan dimengerti Islam adalah persoalan duinatur ini. Yaitu kealahan dan kemanusiaan Kristus. Islam tidak bisa membedakan kata-kata atau kalimat atau perbuatan mana yang menunjuk pada kealahannya dan yang menunjuk pada kemanusiaannya. Yang terjadi adalah bahwa apa yang menunjuk pada kemanusiaannya dipakai sebagai bukti bahwa dia bukan Allah. Dan apa yang menunjuk kepada kealahannya kadang-kadang dalam sejarah itu dianggap sebagai bukti bahwa dia bukan manusia. Dua macam cara penyilangan semacam itulah yang mengakibatkan pemahaman terhadap kitab suci Kristus secara tidak utuh. Karena itulah marilah kita selesaikan dulu urusan silsila ini. Kalau sudah selesai atau sampai satu titik dimana sudah tidak ada kemajuan ya kita hentikan saja. Dan mau buka diskusi baru soal ketuhanan Yesus Kristus mari kita bicarakan nanti. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya terima kasih pada Ustadz karena sudah memberikan tanggapan pada saya dan saya juga terus terang secara jujur saya katakan bahwa saya menghormati Ustadz tidak seperti Ustadz-Ustadz yang lain yang hanya asal ngomong dan bersifat menghina melecehkan kekristianan dan sebagainya. Saya sangat hargai itu dan saya juga mohon maaf kalau ternyata dalam tanggapan saya ini ada kata-kata yang tidak berkenan sekali lagi mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Aleihem Beshem Hamasyah Assalamualaikum